Halo para touring, balik lagi di Ayo Touring Selamat datang di video project Restomode Mio Sporty Yang bakalan gue pake touring ke area Jawa Timur Gue akan mencoba memulai proses Restomode Mio Carbo ini Yang akan gue pake touring ke Jawa Timur Ya paling ke area Bromo, kalau misalnya ada rezekinya lagi mungkin nyebrang ke Bali Atau mungkin sampai ke Mandalika Ya jadi buat yang nanya, pulsar kemana mungkin? Pulsar masih tetap ada, cuman ya karena mungkin itu motor udah sangat olah ya Gue pake hampir bertahun-tahun buat jadi motor dili Dan gue juga capek sebenernya bawa motor segede gitu Jadi sekarang mau coba kita hidupkan lagi si Mio Sporty Carbo ini Oke, jadi kondisinya motor ini sebenernya udah mati sekitar hampir 6 bulan Kenapa? Jadi waktu itu kalau gak salah gue pake buat hujan-hujanan Lagi beli sesuatu lah Cuman waktu itu si box filter carbo-nya tuh copot otomatis Jadi ada air yang masuk ke carbo Dan semenjak itu moternya jadi susah nyala Dan gue juga udah males nyala ini Jadinya yaudah gue diming jadi pajangan teras selama 6 bulan Makanya kalau dilihat tuh udah mulai banyak banget karat yang timbul Dan bahan depan belakang kempes Bodi makin kusam karena gak pernah cuci juga Dan sekarang akhirnya gue akan mencoba ngerubah Dan mencoba merestorasi si motor ini Agar lebih dress lagi, joss lagi biar gue pake touring Oke, buat kondisinya sendiri Sebenernya motornya sebelumnya udah pernah gue benerin juga Waktu itu di salah satu bekel di Bogor Dan menghabis kendannya yang cukup lumayan Kondisi mesinnya sebenernya sekarang ini udah naik ke 54 Karena beberapa info yang gue terima Kalau misalkan Mio Sporty ini dalam kondisian Emang boros banget Rata-rata orang menyarankan merekomendasikan Untuk ngeborak mesinnya aja Itu bakal jadi lebih irit Tapi ternyata tidak berlaku di gue Kondisi saat ini sebenernya mesinnya udah naik ke 54 Udah porting polis Nokannya juga udah dibubut ulang Atau disudut ulang lagi Dan tapi ternyata hasilnya malah ngempos parah Ini paling slitter Cuma bisa jalan buat 10 kilo Dan akhirnya gue cukup agak kecewa lah Dan cukup agak trauma milio bengkel gue Nanganya ini motor Yaudah jadinya motornya diem aja di teras selama 6 bulan Makanya ada serangan balabah lah segala macem Tapi yang menarik dari proses restorasi ini Motor ini bakal gue ganti menjadi injeksi Yes Kalau misalkan Mio Carbu ini terkena dengan sahabat Pertamina Bahkan keluarga angat Pertamina Dan kalau mau gue pake touring Kayaknya tidak budget-wise ya Kita pake motor ini touring Dengan kondisi mesin yang gak sehat ya gini Jadi buat Seenggaknya biar jadi agak sedikit menjadi musuh Pertamina Makanya gue berencana buat ngerubah Si Mio Sporty Carbu ini menjadi Mio Injeksi Dan gue akan share ke kalian semua Berapa budget yang dihabiskan Untuk merubah Mio Carbu ini menjadi injeksi Dan juga apa aja yang dirubah Pokoknya kalian ikutin terus aja Untuk perjalanan video restorasi motor ini Sampai bisa nanti gue pake touring Dan khusus buat di video pertama ini Gue akan nge-spill ke kalian Kondisi keseluruhan motornya Baik dari kondisi rangka Kondisi mesin Gimana dalemannya Dan pokoknya kita bakal cek dulu nih Kondisi pertama motornya Apa aja yang harus dirubah Yang harus diganti Dan di video selanjutnya mungkin Bakal gue jelasin lebih detail Itu bagaimana merubah si Carbu ini menjadi injeksi Dan bahan-bahan apa aja yang perlu gue siapin Oleh sekarang kita tinggal tunggu Delivery-nya aja Karena ini motor bakal diangkut Ke bengkel daerah Jawa Eh, Cakwa Karena motor ini bakal diangkut Ke daerah Jakarta Timur Karena bengkel yang mau di tangan ini Ternyata dia salah satu follower Ayaturi juga Dan udah ada beberapa portfolio Motor-motor Carbu yang dirubah Menjadi injeksi yang dia tangan Oke, langsung aja kita tunggu Si delivery-nya Sampai jumpa Oke, para touring Alhamdulillah Akhirnya sampai juga Jadi Gue otw ke Jakarta Tadi naik kereta Dan ini motornya sudah sampai duluan Tadi ya sekitar jam 2 Dan ini gue Mengpercayakan ke Bikin motor custom garage Nah Namanya yang bakal ngerajainya Adalah si Om Arief Followers ayaturing juga Kemarin dia ikut kopling Pas yang bulan-belan kemarin Pas gue bikin update status Tadi dia menyanggupi Buat ngegarap proyek Restorasi Mio ini Seperti yang dibilang tadi di awal Kita bakal ngecek semuanya Ini motor Seluk-beluknya Rangkanya Nah itu dia orangnya Kita bakal ngebedah semua motornya Dari mesin Rangka Kelistrikan Semuanya Kalau kita bedah Apa aja yang perlu diperbaikin Nah ini dia Pelakunya yang akan Merestorasi motornya nih Tadi gimana pas nyampe Ini motor mati Udah 6 bulan Ternyata dia pegang Langsung nyala Sekali Bikin motor custom garage ini itu Dia udah ada pengalaman Buat beberapa kali Ngeinjeksiin motor motor Tari Salah satunya Dulu tahun 2010 Dia pernah ngeinjeksiin Nuvo Terus baru banget Pas gue survei 2 minggu yang lalu Ternyata dia lagi ngerjain Scorpio Yang mau diinjeksiin juga Nah tanah dari 2 Portfolio itu Udah tidak ada masalah Dari keduanya Jadi gue saran lah Akhirnya gue memutuskan Buat membuang Mewa ke bengkel ini Dan ya kita coba aja Jadi portfolio Buat bengkel ini Kalau sahab bagus Gue bakal rekomendasiin Ke kalian Dan berapa Tuta lebih ya budgetnya Ini juga bakal gue share Di setiap videonya Gue habis berapa Oke Jadi ikutin terus aja Buat project New Restomod Kali ini Sekarang lagi dirapiin dulu Bengkelnya Buat dimasukin Masa kita bontar Eksekusi Nah itu lagi digeser-geser Tapi gue masih heran sih Kenapa ini motor Bisa tiba-tiba nyala Sebenernya tadi pagi aja Pas gue cek Ini motor Tidak bisa nyala Eh Sekalian di starter Nyalak Sikang Tidak bisa nyala 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 oke jadi mesinnya sudah tercabut saatnya kita lihat hasil bengkel sebelumnya nggak pernah gua cek hasil portingannya lah, poster yang dipakai lah ini kelihatan makin parah banget nih karatannya semoga nggak nular, nular nggak sih karatan kayak gini? hilang sih kayaknya nggak tapi nular ke tempat yang lain nggak? oh nggak saya, oke langsung kita bongkar bagaimana hasil dalamnya hmm oke jadi kondisi boringnya bawaannya udah ada barat halus tipis, barat halus tipis kalau nular di piston sih nggak sih kalau depan itu nggak nge-bull paling kalau lagi dingin aja sih nge-bull dan piston aman ya korkas juga ada yang lucut coba senternya belah sini, hah kenapa tuh kenapa tuh? ini tinggal nunggu mentalnya doang hah? ini udah mentalnya keluar tuh kunciannya spin tidak kencang jadi inilah tadi headnya sebelumnya belum dibongkar sih ini masih bloknya aja sama piston, ya overall nggak ada masalah yang berarti lah ya standar-standar aja cuman kemarin emang ya gering 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 ganti ini sekarang kita mau cepet dulu pinnya, pinnya masih bagus pinnya oke lah ya, terus siap, aman, tapi daleman overall oke lah ya cuman tadi emang apa dibilangnya power pole ternyata power pole nya nggak full cuman di dekat clap nya doang boleh tajemen dulu di luar nya nggak? di luar nya nggak? ya oke lah oke para toling jadi sedang membongkar CVT ya ternyata alhamdulillah juga nggak kayak sama sama kayak drama di bloknya jadi CVT pun overall masih aman semuanya cuman kelihatannya kayaknya rasionya juga udah mulai kena karena slacknya udah agak jauh cuman ya overall ternyata alhamdulillah update-nya buat mesin Mio ini nggak ada drama piston aman, head aman, tinggal dibersihin aja event kirian pun masih aman juga semuanya dari poli depan, poli belakang sama palingnya tinggal nanti berarti tinggal proses buat convert injeksinya palingnya nanti gue update di minggu depan karena ini mau tinggal dulu seminggu di sini pantau ke sini lagi buat ngecek perkembangan progress Mio convert injeksinya oke berarti gitu para toling update-nya jadi alhamdulillah tadi gue bilang lagi nggak banyak drama sekarang tinggal gue percayakan motor ini ke lu pak siap tolong dikonversikan dan dibikin aman buat jalan jauh karena emang seperti yang gue share di awal video kalau ini motor bakal langsung gue tes ke Bromo mending langsung ke umroh aja sekalian kayaknya itu jadi buat teman-teman yang penasaran ini bengkelnya di mana gue belum bisa rekomendasiin ini karena gue belum tahu hasilnya nanti kalau misalkan udah jadi aman gue pakai ke Bromo aman baru nanti gue rekomendasiin bengkelnya Abang Arief ini bikin motor custom geres gitu paling segitu aja para toling buat update harganya kurang lebih jadi gue buat awal ini gue baru ngeluarin dia segini untuk ngebeli pengapian dan segala macemnya jadi gue buat pengapian itu pakai punya Mio M3 atas rekona si bapak ini juga karena kemana nggak nyari Mio aja susah banget udah pada habis kayaknya emang banyak juga yang pakai buat Mio-Mio lain akhirnya dapat di Toko Ren pengapian Mio M3 katanya sih lebih bandel ya lebih bandel dan udah full wave ya udah full wave jadi nggak perlu macam-macam lagi udah bisa pasang bilet piu-piu sama lampu running ci nggak ngomong pasang lampu running bisa itu bisa tapi gak mau gue hahaha seminggu setelahnya ya dari video gue yang pertama jadi ini lanjutan dari yang kemarin buat hari ini gue mau ke bengkel lagi karena hari ini kita yang fokus buat beresin ke listrikan sama bisa nyala motornya jadi target hari ini yang motor bisa nyala sama ngurut-ngurut kabel lagi terus yang kedua gue juga bawa sanpar karena gue selalu juga ganti pakai punyanya dengan Yamaha yang ada di kliat jadi hari ini lo akan seru-seruan lagi pakai si Mio M1 itu jadi kita populisirkan sama bikinnya lama-lama langsung aja kita menuju ke bengkelnya saya lihat progress tadi sih dijemput sama bapak dan udah sampai tebut kita lihat progress tadi sih dijemput sama bapak Pak Arief, nah itu dia motornya Kita langsung grebek aja Assalamualaikum Aduh, pasti loh pak Jauh-jauh gak jemput ini pak Udah nyala kan pak? Nungguan lu Mari kita bereskan pak Ini peralatan tempuran dibawah nih Oke, para touring Alhamdulillah sudah mencapai dengkel Dan sekarang kita lihat Sudah jauh lebih rapih daripada sebelumnya Alhamdulillah thanks to Bapak Arief ya Sudah merelakan waktunya Untuk mengecek raka ini Padahal semaranya harusnya Gak dirangkan, jadi aman juga ya? Aman juga, cuma ada wajah Tipis-tipis aja timbul ke arah Karena permutan tipis, tapi ya kayaknya Kita nyari aman aja lah daripada Kenapa-kenapa kan? Ya walaupun ini bukan esaf ya Ini udah jauh lebih proper dan aman Buat juga jalan-jalan Dan sekarang ini bisa dilihat juga Semuanya kabel-kabel sudah ditempel Di bodi motor ini Kalau bilang ini adalah Kabel bodinya Mio M3 Cuma nanti hari ini bakal dipasang Saklarnya yang baru Sama ini lagi pasang one-way starter-nya Sama kita mau ganti Eh, tepes udah dipasang Jadi kemarin ini tangan tepes-nya patah Udah beli yang Ori yang harganya kecil Tapi sangat pedes ya Sekarang langsung aja kita tunggu Bapak Arief ngerangke-ngerangke Langsung kita starter sampai nyala Arief Oke Ini jadi sudah momen-momen mendebarkan ya Dimana reputasi mekanik dipertanyakan Ini sudah siap semua Selang sudah Akinya nge-drop Jadi lagi dicoba cari Tadi sudah mau di kotak Cuma belum itu ya Belum nyambung Belum nyambung Jadi masih dicari starter-nya yang mana Tapi kemarin sih bilangnya sudah aman Tinggal kita Ya itulah pusing-pusingnya Pengkabelan Sedang dicari masalahnya dimana Ini sih gue kalau udah ngeliat kayaknya Udah males banget sebenarnya Kabel-kabel juntai Udah pusing Kalau pulser gue udah langsung angkat tangan Udah Sampai 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 Toma Tahun wajar lagi motor udah 14 tahun ya jadi ya wajar lah kalau banyak step pakai harus direkondisi dan diganti jadi sekarang ini lagi fokus buat nyalain karena dinamo shutternya keok jadi kita mau coba di sela tadi sih udah bisa nyala cuman gak bisa nafis tadi masalahnya gara kenapa tau bisa nyala tapi pas dicabut malah mati lagi yaa kelistrikan jadi emang sekarang lagi berkutat dengan kelistrikan bismillah bapak jangan lupa ya minggu depan saya mau ke Bandung pak tenang-tenang jangan diburu-buru kalau kosirka tuh gak boleh diburu-buru harus detail biar nanti pas gue ke Bandung gak kenapa-napa itulah jadi inilah suka drama dan suka dukanya ngerubah Mio jadi injeksi sekalian masih penasaran kan berapa budget yang gak keluarin nanti aja bakal gue share di akhir video ini bisa geser gak di geser-geser alhamdulillah akhirnya bisa nyala first start up dan tinggal di finishing aja ya ceritanya tinggal di finishing ini belum keliatan sih ada masalah apa ya tapi setengahnya motornya udah nyala semoga nanti minggu depan bisa aman lah tapi bawa jalan sekarang tinggal lengkapin dinamo karbu ya? eh karbu apa? filter filter tb ya nanti kalo buat kalian yang ternyata kame Mio M3 bisa gak? eh begeser pengapian gak sih? enggak ya berarti enggak, masih ingin standart pengapian berarti masih standart apun udah pake spool sama makin kame Mio M3 dan itu PNP kebetulan PNP paksa dikit paksa dikit jadi gak ya PNP banget cuma paksa dikit tapi kalo buat kalian yang nanya emang bisa pake ke pengapian Mio M3? bisa tapi PNP nya ya paksanya paksa dikit lah itu paling hardbacknya jadi potong las pasang hahaha potong las pasang ya ada modul ada modul C Smart Key nya jadi harus ada di jumper-jumper biar aman nanti lebih waktu udah nyala Alhamdulillah jadi setelah menunggu lebih dari 3 jam ya ternyata bapaknya buta warna juga sama kayak gue hahaha salah nyolok kabel aja ternyata sudah tersolusikan sudah bisa nyala juga pengisian juga normal udah 14 siap jadi aman ya Pak jadi kira-kira next nya bakal ngapain aja nih pasang bodi lah kok pasang bodi apa bilet nanti pake Mini Pro G dulu aja soalnya udah ada ini saya belum bilang hahaha kita pasang ini dulu aja nanti Pro G nanti aja lah kalo ada budget lebih sisanya pake paling di headlight pake Mini Pro G aja tambah pake itu cukup lah harusnya buat menembus baluran doang aman lah aman jadi biar gak perlu power up dulu jadi kalo rekomendasinya sih tadi kalo gak pasang mobilnya harus ganti spoolnya punya fiction biar lebih aman pengisiannya iya udah dicari tenang hahaha tadi 150 ribu second jadi paling gitu aja Alhamdulillah jadi sudah bisa menyala motornya kalo kemarin yang sebelumnya itu motornya cuma baru dipretelin sekarang di cek-cek apa aja rusak sekarang udah mulai dipasang kemarin ganti kerukas sekarang pasang kelistrikan dan tahap selanjutnya adalah finishing nanti di video selanjutnya ya itu aja paling kepadanya para touring jadi paling itu aja para touring buat video kali ini jadi tetep ikutin terus seri Resto Mode Mio ini yang nantinya bakal gua pake touring ke Bromo itu aja paling buat terima kasih buat kalian yang masih belum nonton subscribe kalo kalian belum dan jangan lupa komen apa pendapat kalian tentang Resto Mode ini dan terakhir ayo touring guys